Setelah saya memuluk Islam, apapun saya lakukan ketika itu untuk menyelamatkan akhidah saya Dan sesuatu hal yang tidak kita duga itu selalu datang Ketika cobaan dari keluarga datang, Allah selalu nolong kita dengan cara yang dia punya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajumain Amma ba'd Falallahu subhanahu wa ta'ala pil quranil karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Apa ghaira dinillahi yabaguna walahu aslama manfis samawati wal ardi tau'a wa karaha wa ilahi yurja'un Shadakallahul adim Sebelumnya, saya akan sapa dulu Nur Afifah Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kayfahaluki Ikuhirina walhamdulillah MasyaAllah Baru 4 bulan Ya sudah pandai menjawab Dengan bahasa Arab ya Alhamdulillah Afifah Ya Ustaz Ya kalau boleh Apa namanya Jelaskan dulu sedikit tentang Ya biodatanya Nama lengkap dulu siapa Nama lengkap saya Debbie Tania Umur 21 tahun Memeluk agama Islam selama 4 bulan Ya Alhamdulillah Terus setelah masuk Islam itu diganti nama menjadi Menjadi Nur Afifah Kalau boleh tahu Nur Afifah dulu 4 bulan yang lalu masuk Islam di mana? Di Masjid Abdullah bin Umar Di? Di Sabungan Jaya Sumatera Utara Di Sumatera Utara Oke Alhamdulillah Baik berapa orang bersaudara? Tiga bersaudara Dulu memang terlahir tidak muslim ya? Iya non muslim Non muslim Kedua orang tuanya juga non muslim Non muslim Bagaimana ceritanya dulu Afifah bisa mendapatkan hidayah dari Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Di sini Saya ingin berbagi pengalaman cerita InsyaAllah Semoga cerita saya Berarti bermakna Buat seluruh umat Awalnya Saya sudah tertarik Dengan Islam itu Sejak kecil Sejak umur saya Masih menginjak Usia SD Sekolah dasar Di sana saya sudah mulai tertarik dengan Islam Keluarga saya Beserta saya Tinggal di Lingkungan rumah ibadah Saya sebelumnya Dimana saya hanya mengenal Agama saya sebelumnya saja Dan saya orang yang Tidak bergaul Hanya mengetahui Tentang agama saya sebelumnya Tetapi ketika saya Di SD Saya memiliki banyak teman Di wilayah saya yang Mayoritas muslim Di sana saya mulai tertarik Apa sih itu Islam? Begitu Di sana saya semakin tertarik Mempelajari Membaca-baca isi Quran Kebetulan hobi saya juga membaca Saat itu Terjemahannya? Iya Terjemahannya Dan saya membaca Ada sedikit Gimana Hampir Hampir persamaan Dengan kitab saya sebelumnya Dan saya bertanggung Mengapa? Begitu Karena usia saya Masih dini Saya tidak terlalu Fokus untuk memikirkan hal itu Begitu Ketika saya beranjak remaja Di SMA Saya mulai kembali berpikir Mengenai ketentraman saya Di agama saya sebelumnya Saya berpikir Mengapa saya seperti ini? Begitu Apa yang saya cari? Apa yang saya rasakan? Apa yang kurang? Gitu Apapun selama hidup saya Yang saya dapatkan itu Selalu merasakan Kekurangan Tidak ada ketenangan Begitu Jadi saya semakin mencari tahu Islam itu Dengan diam-diam Dari keluarga saya Bisa mas? Dari keluarga? Itu keluarga ada yang muslim? Tidak ada Kakak Ada Dia Malaf tapi Tidak mendalamin Agamanya Oke Ya Jadi saya Tidak bisa bertanya Sama kakak Karena dia masih Tidak tahu Sama sekali Begitu Jadi saya harus Memang mencari sendiri Dan bertanya Dengan teman-teman saya Beranjak Ke perguruan tinggi Saya semakin Membalamin Dan semakin Meyakinkan diri Untuk memeluk agama Islam Dan sebelum saya memeluk agama Islam Saya benar-benar Berfikir Hampir setiap malam Saya menangis di dalam kamar Entah hal apa yang membuat saya menangis Saya yakin Hal yang membuat saya menangis itu Karena keinginan saya untuk memeluk agama Islam itu Belum dapat saya Wujudkan Belum dapat saya wujudkan Lalu Orang tua dan keluarga saya Selalu bingung Mengapa Wajah saya Dan mata saya Selalu sembap Begitu Keluarga saya berfikir Mungkin Remaja sekarang Menangis itu Hanya karena soal Perasaan Hubungan Maupun cinta Dan Saya menangis itu Cinta kepada Allah Karena Belum bisa Mengujudkan Keinginan saya Lalu saya menimbang Dan memikirkan Kedepannya Keputusan saya ini Karena ini bukan hal yang mudah untuk diputuskan Begitu Saya memutuskan untuk memeluk agama Islam Keesokan harinya Malamnya saya berfikir Esok harinya saya memutuskan untuk Memeluk agama Islam Sehabis azar Disana saya tidak memikirkan lagi Tentang kuliah saya Tentang Akibat 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 dari saya memeluk agama Islam Karena yang penting bagi saya itu Akibat saya Perasaan saya Bisa Terwujudkan Begitu Saya masih Menyembunyikan hal itu Sekitar beberapa hari Kepada keluarga saya Tapi Pasti setiap hal yang disembunyikan itu akan Ketahuan Dan akhirnya Keluarga saya tahu Orang tua saya Sangat tidak kesetuju Dan marah besar kepada saya Hingga orang tua saya ingin Mempunyai rencana Untuk melakukan saya kembali ke agama saya sebelumnya Disana saya benar-benar berpikir keras Untuk menyelamatkan Akidah yang saya sudah putuskan itu Lalu Orang tua saya Sampai Melaporkan ke aparat Polisi Untuk melakukan pencarian Kepada saya Karena saya juga memutuskan Untuk meninggalkan keluarga saya Demi menyelamatkan Akidah saya Saat itu Saya pergi dari rumah Subuh Dan Alhamdulillah Teman-teman saya juga Ikut menolong saya Ketika itu Saya tidak Setakut Sebelum saya memeluk Islam Setelah saya memeluk Islam Apapun saya lakukan Ketika itu Untuk menyelamatkan akidah saya Dan Sesuatu hal yang tidak kita duga itu Selalu datang Ketika Cobaan dari keluarga datang Allah selalu nolong kita Dengan cara yang dia punya Gitu Jadi saya Memutuskan tetap Pergi dan Saya dapat Saran dari teman Meminta nomor telpon Ustadz sendiri Lalu saya menelpon Ustadz Untuk Dan saya memutuskan pergi ke Jakarta Dan berada di pesantren Yang dipimpin oleh Ustadz sendiri Ustadz Nambaban Itu ketika sudah sahadat Apa yang dirasakan? Kalau dijelaskan secara kata Sangat sulit Tetapi Langsung lega? Lega Sangat Karena Sewaktu sebelum Malaf Saya itu Selalu mengikuti Apa yang dikatakan orang tua Mulai dari Soal ibadah Di agama saya sebelumnya Saya selalu ikutin Karena setiap Di agama saya sebelumnya itu Ada tingkatannya Misalnya SD Begini Di rumah ibadah Tingkatan ini Begini Saya ikuti semua Karena apa? Mereka sempat bilang Mengapa kamu ikutin itu? Sedangkan kamu Malaf saat ini Saya hanya mengujapkan Saya bukan memikirkan tentang itu Saya memikirkan orang tua saya Pasti setiap anak itu Sayang sama orang tuanya Begitu Makanya saya berpikir Sejak dulu Memikirkan Benar-benar Memikirkan secara Matang Matang untuk melangkah Menjadi seorang Malaf Dan sekarang Sudah terlampiaskan ya Hasrat itu Dan akhirnya Allah SWT Telah memberikan Hidayah kepada Afifah Dan sudah Mengikerarkan Dua kali lima syahadat Empat bulan yang lalu Dan Alhamdulillah Membuat Jiwanya menjadi tenang Lega Kuliah Kuliah Juga saya berpikir Berhenti Silahkan berhenti Memang Itu sudah Sudah dipikirkan Karena yang saya pikirkan Gimana saya di akhirat nanti Masya Allah Dan Afifah Kalau boleh tahu Dari mana dulu Tahu nomor HP saya Kebetulan saya Aktif di organisasi Dan Teman saya di organisasi Punya Saudara Yang kuliah di luar kota Dan memiliki komunikasi Dengan Ustadz Dan Saudaranya membantu saya Untuk Bisa komunikasi Dengan Ustadz sendiri Ya Alhamdulillah Tapi sebelumnya Sudah pernah gak nonton-nonton Siaran kami Dari Anda Batifini Sudah Sudah pernah Apa Kesannya Kesannya Luar biasa Karena Saya benar Terinspirasi Terinspirasi Karena Saya juga terkejut Ternyata ada khusus orang-orang Seperti kami ini Begitu yang Alhamdulillah Dibuang dari keluarga Misalkan tidak dibuang Setidaknya tidak bisa Bersama keluarga lagi Ibaratnya Ada tempat Bernaung Bernaung Ada orang tua baru Ada orang tua baru Subhanallah Memang pemirsa Alhamdulillah Kita Membuat pesan tren Mu'allaf ini Itulah yang kita pikirkan Saya pribadi Dulu juga berlatar belakang Mu'allaf Dan Dulu pun saya mengalami Kesulitan Tapi Tidak ada tempat Saya bernaung Waktu itu Karena tidak ada Pesan tren mu'allaf Dan Hampir tidak pernah Terpikirkan oleh Para ulama-ulama kita Oleh tokoh-tokoh Islam kita Bagaimana Nasib para mu'allaf Terutama dari Aspek pembinaan Karena mereka ini Setelah Memuluk agama Islam Tidak sedikit Yang terusir dari keluarganya Terus mau kemana mereka Nah Alhamdulillah Dengan hadirnya Pesan tren mu'allaf Anda bahas Senter Indonesia ini Mereka mendapatkan rumah yang baru Orang tua baru Keluarga yang baru Apalagi di pesan tren mu'allaf ini Subhanallah Semua adalah orang-orang yang senasib Dengan mereka ini Jadi Beruntunglah Afifah Sudah mendapatkan nomor telepon saya Dan Sudah bisa bergabung dengan teman-temannya Para mu'allaf lainnya Terus Bagaimana kesan-kesan Bagaimana kesan-kesan Afifah setelah masuk agama Islam ini Kesan pribadi saya Saya merasa benar-benar Sesungguhnya inilah yang benar Alhamdulillah Inilah yang benar Inilah yang dicari Inilah yang dicari Inilah penuntun jalan terakhir Inilah penyelamat kita Subhanallah Jadi Sudah mantap imannya ya Terus ada gak Cita-citanya ke depan apa Cita-citanya Saya benar-benar pengen Bisa menjadi pendakwah Subhanallah Kalau jadi pendakwah nanti Siapa dulu yang mau didakwahi Keluarga saya Keluarga Orang tua dulu Kira-kira sudah mulai pede nanti ya Bisa mengajak orang tua Ya Sedih gak kalau orang tuanya Tidak muslim begitu Sangat Sangat sedih Harapan Afifah Ingin Orang tua dan keluarga semua seiman Subhanallah Kalau begitu Afifah Bersungguh-sungguhlah belajar Agama Islam di pesantren ini Supaya nanti Dapat ilmu Dan Bisa berdakwah kepada keluarga Dan masyarakat ya Saudaramu yang sesungguhnya Adalah yang seiman denganmu Ya Ya Dari manapun Asal-usul Saudara-saudara Saudaramu itu dari suku apapun dia Apapun warna kulitnya Bahasa apapun yang dia pakai Kalau mereka Beragama Islam Itulah saudaramu yang sesungguhnya Dunia dan akhirat Kalau saudaramu yang kandung itu Kalau tidak dapat hidayah Cuma dunia saja Nanti di akhirat pasti Berpisah Tapi sebelum Ya berpisah Kalau bisa ajak mereka ke dalam Agama Islam Dan Afifah Jangan pernah Membenci orang tua Ya Sayang orang tua Berbakti kepada orang tua Tapi dalam urusan Kemanusian saja Kalau dalam urusan iman Tidak boleh taat Misalnya nanti Afifah Suatu hari Berkunjung ke rumah orang tua Kemudian disuruh murtad Atau dipaksa murtad Afifah jangan mau Dan jangan taati Bila perlu Nyawa pun korbankan Allah sudah mengatakan Dalam Al-Quran Surat Luqman A'udzubillahiminasyaitonirrojim Wa in jahadaka Ala antusrikabi Ma laysalaka Bi ilmun Fala tuti'ahumma Wasahibhumma Fi dunia ma'rufa Dan apabila Kedua orang tuamu Memaksa kamu Kembali murtad Dari agama Islam ini Maka kamu Sebagai anak Haram Mentaati keduanya Tidak boleh patuh Sama orang tua Yang memurtadkan kita Tetapi dalam Urusan kemanusiaan Engkau Tetap wajib Berbuat baik Berbakti kepada Orang tuamu Jadi ingat Berbakti kepada Orang tua Dalam urusan kemanusiaan Saja Dalam akidah Tidak boleh berbakti Tidak boleh taat Orang tua Tidak punya Rumah Kalau Afifah kaya Bangunkan dia rumah Tidak punya makan Kasih dia makan Islam Mengajurkan itu Apapun agama Orang tua Kita wajib berbakti Nah Terkecuali mereka Memusuhi kita Membenci kita Tidak mengapa Itu hak mereka Walaupun mereka Membenci Afifah Afifah tidak boleh marah Kepada mereka Dia adalah orang tuamu Wala taqullahu ma'uf Jangan sekali-kali berkata Ah kepada orang tua Walaupun agamanya beda Setelah ibadah Solat Begitu rasanya Beda tidak dengan dulu Beda sangat Dulu saya beribadah Tidak ada aturannya Sekarang saya beribadah Ingin menghadap Kepada Allah Dengan keadaan Niat yang bersih Hati yang bersih Fikiran yang bersih Dan Keadaan yang bersih Subhanallah Alhamdulillah Terus Ada Pesan-pesan khusus Mungkin kepada orang tua Kepada keluarga Buat orang tua saya Dimanapun Berada Saya sendiri Sungguh sangat Menyayangi Kalian Karena Saya Memeluk agama ini Bukan karena Untuk meninggalkan Kalian Bukan Karena saya Sayang sama Mama Bapak Dan Kakak Adik saya Saya tidak ingin Kalian Kekal Di neraka Jadi saya ingin Menyelamatkan Menyelamatkan Kalian Keluar Karena Kematian Dan Akhir Bukanlah Sesuatu yang bisa Kita tahu Kapan Kapan Datang Begitu Kalau pesan kepada Umat Islam Apa? Pesan kepada Seluruh umat Islam Khususnya Penonton Siaran Anda Mbak TV Bersyukur Bersyukurlah Bersyukurlah Masih bisa beribadah Bersyukurlah Menjadi Islam Bisa beribadah Kepada Allah Dengan mudah Tidak ada halangan Dan Dan juga Rasa cinta Dan juga rasa cinta Kepada keluarga Mudah-mudahan Kedua orang tuamu Dan saudara-saudaramu Menyaksikan siaran ini Semoga mereka Mengambil pelajaran Ternyata Afifah Masuk agama Islam Bukan karena Mau kawin ya Bukan Ya Itu sudah Apa namanya Dari Sejak kecil Sudah mulai Terpengaruh dengan Agama Islam Karena Berada di lingkungan Mayoritas Muslim Menyaksikan orang Sehari-hari sholat Membaca Al-Quran Apalagi ada Menjelang azan Biasanya ada Bacaan-bacaan Quran ya Bagi orang yang Akan diberikan Hidayah oleh Allah Oleh Allah Akan diberikan Ketentraman dalam batinnya Mudah-mudahan Dari kisah Singkat Saudara kita Afifah ini Bisa menginspirasi Pemirsa semuanya Dan semakin Menambah keteguhan Iman Islam kita Yang mana Belakangan ini Orang semakin banyak Mendapatkan hidayah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga ini Merupakan Abad As-Sahwah Al-Islamiyah Merupakan abad Kebangkitan Islam Demikian Sedikit Cerita Testimoni Dari Afifah Semoga ini Bermanfaat Kepada Pemirsa sekalian Saya Ustaz Nambabang Mohon undur diri Dari studio Annabat TV Sampai jumpa kita Di lain Kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!